Cara paling mudah membuat garnis timun di belah seperti ini agar bisa diletakkan tidak bergoyang Kemudian dipotong-potong berbentuk seperti limas Kemudian buat sayatan melengkung berlawanan arah seperti ini Lakukan sebanyak 5 hingga 6 sayatan yang berlawanan arah dan bentuknya sama Kemudian dorong perlahan-lahan menggunakan ibu jari dan bagian telunjuk jari tekan di bagian bawah agar tidak bergoyang atau lepas Lakukan perlahan-lahan hingga menyerupai sehelai daun Lakukan pada semua timun dan tengah-tengahnya bisa ditaruh tomat atau wortel